Hai inilah hari ini kita mancing dan inilah juaranya mantap jempolnya mana jempolnya jempol halo berjumpa kembali dengan Pak Guru Toto ya Oke hari ini Pak Guru Toto akan mancing ini ya pas libur ini cuaca cerah cenderung panas ya pasti ikan makanan banget ini maka Pak Guru Toto hari ini akan mancing targetnya itu adalah ikan rame saja ya ikan rame ya oke Pak Guru Toto akan pakai umpan ini ya ini umpan bendul ya misalnya adalah salmon kerapu ini punya nyabah mojil pising kemudian nanti dengan ini kino golden fish ini saja ya kemudian Pak Guru Toto akan pakai esen ya oke esennya ini ya ini varian janda tua nih ya varian janda tua nih Pak Guru Toto akan pakai ini oke seperti apa prosesnya ya semoga hari ini gacor strike ikan rame yang banyak ya semoga semuanya juga tetap sehat tetap semangat oke lanjut oke sekarang ini ya kita akan aduk yang pertama ini kinai golden fishnya ini ya ini kinai golden fishnya ini akan Pak Guru Toto aduk nah ini semua ya semua kemudian kita kasih ini kita kasih apa air ya kita kasih air nih kita kasih air secukupnya saja ya secukupnya yang penting bisa untuk ini supaya pengerasnya ini matang gitu ya nah ini kita campurkan saja disini nah ini targetnya adalah ikan rame dan ikan induk tapi nanti ikan induknya Pak Guru Toto enggak akan pakai kroto ya tapi kalau ikan rame nya Pak Guru Toto akan pakai kroto nanti ya oke ini kita buat dulu kita kasih air ya supaya matang campurannya matang nah seperti itu ya di Sobat Manjeng dicoba di rumah ya oke nah setelah matang seperti ini ya kita tambahkan air lagi lah supaya tidak terlalu keras ya oke nah seperti itu kita campurkan ya kita campurkan seperti ini ya oke lalu ini hamisannya ya hamisan ini salmon kerapu ini punya nyabang gel fishing juga nih Pak Guru Toto sudah kukus ya kita masukkan ke sana kemudian kita campurkan ya kita campurkan nih campur semua ya benar-benar merata gitu benar-benar merata campurannya nah kemudian nanti Pak Guru Toto akan paruh yang separuh enggak pakai kroto yang separuhnya pakai kroto ya kemudian juga pakai amisan nanti yang separuhnya ya separuhnya pakai amisan gitu adalah dihu amisannya kita kasih air lagi ya supaya tidak terlalu keras ya ngaduhnya juga gampang gitu nah ini betul-betul tercampur ya betul-betul tercampur gitu antara tuino dan amisannya tadi ya nah nah seperti ini nah kalau terlalu keras kita tinggal tambahkan lagi ya tambahkan airnya kalau terlalu keras tambahkan air sedikit demi sedikit saja jangan terlalu banyak ya supaya kita jangan sampai terlalu lembek gitu nah seperti ini oke nah nah nih kemudian kita akan tambahkan esennya ini esen varian janda tua ini janda tua kita kocok dulu kita kocok dulu kita kocok seperti ini ya kemudian kita teteskan 8 tetes saja 1 2 3 4 5 6 7 8 ya oke kemudian kita aduk lagi kita aduk kemudian nanti kita sisakan ya yang separoh Pak Grutoto akan pakai untuk ngakali babon ya akan pakai untuk ngakali babon nanti yang separoh PD Empang nanti Pak Grutoto akan teteskan 20 tetes lagi kayak gitu nah seperti ini ya nah ini kalau ikan rame juga sudah makan tapi kalau Pak Grutoto harus tambahkan kroto lagi ya ini separoh ini Pak Grutoto sisakan ini ya nanti untuk ngakali babon ya nah ini separoh ini ya Pak Grutoto masukkan ke dalam plastik ini nanti kalau waktunya mancing babon kita kita tinggal tambahkan esennya ya oke ini Pak Grutoto ikat dulu supaya aromanya awet ya oke nah coba kita jum baunya ya udah mantep nih baunya ini ya nah setelah itu ini diho nya ya diho nya ini diho nya nah itu kira-kira satu sendok saja takarannya ya kira-kira satu sendok nih seperti ini dihaluskan ya ini nanti untuk ikan rame nya untuk ikan rame nya ikan rame ya nah ikan rame Pak Grutoto akan tambahkan dengan kroto juga nanti nah setelah itu kita campur lagi seperti ini ya kita campur nah kita campur seperti ini sampai merata ya oke 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 ini kalau esen nya kurang Pak Grutoto tambahkan lagi tiga tiga tetes supaya aromanya pas ya supaya aromanya pas ini Pak Grutoto tambahkan lagi tiga ya tiga tetes nah gak apa-apa tuh satu dua tiga ya oke ini untuk ikan rame nya ya pakai amisan ikan rame nya kemudian diaduk rata lagi dungur rata lagi ya dungur rata lagi ya seperti ini oke kemudian terakhir tinggal kroto nya ya ini kroto kita campurkan kroto nya ini kita campurkan kroto nya campurkan setelah itu tinggal berangkat ke empang jam setengah dua mainnya cuma setiga setengah jam kalau hari jumat karena sehabis jumatan seperti ini kita kontrol kekerasannya nanti kalau kurang keras berarti kita tambahkan dengan doi lagi tapi kalau sudah pas kita tinggal pakai saja oke ini kita pepetkan disini ya kita pepetkan disini supaya gampang nanti makanya tujuannya itu ya oke kita cek dulu nah ini sudah pas nih ya Pak Guto Toto udah kita udah cek ya pas oke sobat mancing ini waktunya Pak Guto Toto berangkat ke empang ya kita semoga hari ini strike ikan babon, ikan rame oke oke sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya salam satu obi mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati